ya guys jadi kali ini tuh gue tuh bingung ya guys ya ini motor tuh berbetul kenapa gitu ya kan nah jadi tadi kepikiran iseng-iseng guys pengen buat yang ini guys apa pengukur sih dinamor otak ini guys nah jadi bahannya apa aja kalian simak terus ya guys ya nah jadi bahan yang pertama tuh gue tuh tadi dapet barang bekas sih guys ya jadi dapur guys nah ini tuh udah gak kepake namanya tuh regulator ya guys ya nah disini tuh gue ambil aja sih bagian yang ada jarumnya ini guys nah jadi buat ngambilnya tuh simple aja ya guys ya nah ini buat ngebukanya tuh kalian siapin aja kunci ring 10 guys yang kayak kunci tapi setengah lingkaran gitu ya guys ya nah jadi kalau udah langsung aja buka guys kayak di video ini guys nah jadi kalau udah kebuka gini kalian siapin selang ya guys ya nah selangnya tuh secukupnya aja guys jangan terlalu panjang juga ya guys nah terus kalian siapin keleman guys biar nanti kuat ya guys ya soalnya ini kan tekanannya tuh agak lumayan gitu guys kalau gak dibaut kenceng tuh nanti bisa copot gak sih selangnya ini jadi kalau udah semua kerakit kayak gini langsung aja kita tes bisa buat ngetes atau enggaknya guys nah ini tuh buat sekarang tuh yang gue video ini tuh keadaan si dinamor otaknya normal ya guys ya nah jadi di angka si jarumnya tuh ada angka 0, 2, 4, terus 6 kalau gak salah guys ya nah kayak di video lah guys ya nah jadi ternyata bisa ya guys ya buat ngukur tekanan dinamor otak motor injeksi ya guys ya nah jadi ini tuh buat apa ya namanya tuh versi low budget ya guys soalnya kalau beli tuh kan harganya lumayan ya guys ya di harga berapa kalau gak salah tuh 8, 9 kalau gak salah guys nah daripada kalian bingung terus mau beli bisa kalian aja manfaatin regulator bekas kalian guys daripada dibuang atau emang udah rusak gitu guys jadi ini tuh bisa semuanya tuh bisa pake kayak bekas apa namanya tuh guys pompaan itu bisa guys jadi mungkin kayak gitu aja ya guys ya semoga bisa bermanfaat buat kalian semua guys saksikan terus video selanjutnya ya guys ya oke guys thank you guys sub indo by broth3rmax